Gejala dan pencegahan penyakit karena virus corona Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk! Aktifkan loncengnya ya! Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih! Beberapa waktu ini, dunia dihebohkan dengan berita tentang virus corona. Virus ini sudah menyerang ratusan orang di 16 negara. Tiongkok adalah negara yang dianggap sebagai asal dari virus ini, tepatnya di kota Wuhan. Ada beberapa gejala yang dialami seseorang saat terkena virus corona, yaitu demam dan suhu tubuh yang tinggi, batuk kering dan tidak berdahak, serta napas pendek atau kesulitan bernapas. Namun begitu, ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala apapun, tapi ternyata terkena virus corona ini. Maka itu, kita harus selalu waspada dan tetap memperhatikan kesehatan kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus corona masuk ke tubuh kita. Pertama, rajinlah mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah makan, serta setelah kembali dari luar rumah. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sampai bersih. Kedua, gunakan masker jika berpergian ke luar rumah, apalagi kalau teman-teman pergi ke tempat umum, seperti halte bis, stasiun kereta, atau bandara. Ketiga, tutupi hidung dan mulut saat bersin dengan menggunakan tisu atau lengan baju. Kempat, jika memungkinkan, jaga jarak dengan orang yang sedang mengalami flu, batuk, dan demam. Kelima, selalu makan telur dan daging yang dimasak sampai matang merata, karena virus ini bisa menyebar lewat daging hewan yang tidak dimasak dengan baik. Dengan melakukan hal-hal tadi, kemungkinan kita terkena virus corona jadi kecil, sekaligus bisa menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Terima kasih. Terima kasih.